Satgas Pangan Kabupaten Kerinci menemukan harga ayam potong naik jelang lebaran. Harga ayam kini mencapai Rp38.000 per kilogram. Jelang lebaran harga ayam potong di pasar tradisional kota Sungai Penuh mengalami kenaikan. Harga ayam naik dari Rp35.000 per kilogram menjadi Rp38.000 per kilogram. Hal ini terungkap dari hasil tim Satgas Pangan Kabupaten Kerinci. Kapolres Kerinci AKBP Dwi Mulyanto mengatakan pihaknya membenarkan setiap momen jelang lebaran harga ayam potong selalu mengalami kenaikan. Untuk itu Kapolres berharap tim Satgas Pangan dapat mengendalikan harga ayam potong. Hal ini dilakukan dengan operasi pasar murah. Kapolres menyebutkan dari press conference dari Mabespori ketersediaan stok barang menjelang lebaran ini tidak bermasalah dan dipastikan cukup. Maka untuk itu pihaknya berharap tim Satgas Pangan dapat melusuri jalur distribusi bahan pokok ini. Kapolres meminta tim Satgas menindak tegas jika ada oknum yang bermain dalam kenaikan harga ayam ini. Ini mungkin nanti memanggil pelaku-pelaku usaha itu. Itu macetnya, macetnya biasanya di distributor lah. Karena kan sebenarnya barang itu sudahnya, apa namanya, tersedia, barang tersedia. Tapi biasanya distributor ini memainkan sehingga terjadi kelangkaan, sehingga dengan langkah itu barang naik. Itu juga sudah kita buktikan tadi dari wawancara dengan pedagang ikan bahwa kenapa bisa naik. Karena banyak yang mengambil dari Tapan, dari tempat-tempat lain, bukan cuma di lokal sini saja. Bahkan sampai bermobil-mobil tadi datang sehingga... Fen Reject TV menghaporkan.